selamat sore Pak Doktor selamat sore kami sudah duduk Pak duduk rapi nama baik Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di sesi berikutnya dalam mata kuliah aspek politik ekonomi sosial budaya pendidikan ya kalau pertemuan sebelumnya kita diskusi terkait dengan apa namanya aspek ideologi atau ideologi-ideologi pendidikan sebagai fondasi dasar untuk melihat mengamati fenomena pendidikan maka kali ini kita coba untuk berdiskusi tentang politik aspek politik pendidikan nah kalau kita lihat ya secara umum politik dan pendidikan itu seperti seolah-olah berbeda sebagai seperti ada dua aspek yang berdiri sendiri adalah sebenarnya ini kalau kita baca dalam beberapa literat banyak literatur politik dan pendidikan itu adalah dua dua hal yang sangat ya sangat saling pengaruhi ya jadi politik itu politik itu sangat mempengaruhi pendidikan jadi seperti dikatakan oleh Plato itu politik dan pendidikan itu seperti dua sisi mata uang dua sisi mata uang ya dua-duanya perlu ya saling mempengaruhi saya coba share ada sedikit apa namanya ya karena ini aspek politik jadi mungkin kajiannya kali kajian politik pendidikannya kita bawa ke sana karena memang kita bisa tertimbangkan yang dimasuk dari mata kuliah aspek politik pendidikan ini adalah politik pendidikan nah kita flashback dulu dalam sejarah Islam ya jadi sejarah Islam itu politik dan pendidikan itu adalah dua hal yang memang sudah berjalan beriringan paling tidak ada ada lima ya dan lima bentuk ya bentuk yang dilakukan oleh kekuasaan politik terhadap pendidikan ya kalau kita baca di sejarah-sejarah pada Islam kalau Bapak Ibu kuliah di sejarah berada Islam itu pasti ketemu nanti bagaimana Al-Khalifah itu memberikan paling tidak lima atau lima bentuk afirmasi kepada pendidikan yang pertama puasaan itu memberikan dukungan moral dukungan moral kemudian dukungan administrasi dukungan keuangan kurkulum dan penanaman ideologi yang paling kental itu kalau di masa khalifahannya Zomiyah itu kan Sunni ya kalau zamannya Fatimiyah misalnya karena ideologi negara itu pada satu Syiah ya maka untuk melanggengkan kekuasaan pada saat itu maka seluruh aspek itu harus kebijakan pendidikan itu memang untuk support terhadap ideologi Syiah demikian ketika juga berubah pada di Mesir ya pada zaman di Zomiyah itu Sunni kemudian di Khalifah Al-Ma'mun itu mutazili ya yang berkembang jadi pada saat itu memang sangat tidak hanya sekarang ya tapi juga di sejarah peradaban Islam para penguasa itu memang menjadikan pendidikan itu sebagai alat ya untuk melanggengkan kekuasaan dimana benang merahnya jadi memang kalau misalnya seperti yang berkuasa itu adalah kelompok Sunni maka kurikulum itu ya maka kuasaan itu memberikan dukungan moral kepada seluruh lembaga-lembaga pendidikannya yang akan disukur habis termasuk juga pejabatnya ya dukungan administrasi disitu kemudian support untuk kalau kita baca di sejarah peradaban Islam bagaimana Khalifah itu memberikan bantuan untuk lembaga pendidikan sangat jor-joran ya bahkan gratisan semua dibayarkan oleh pemerintah Khalifah pada saat itu paling ketara juga di kurikulum ya semua kurikulumnya itu aspeknya adalah yang sejalan dengan ideologi negara jadi ideologi yang ditanamkan pada saat itu ideologi syia ya sorry Sunni misalnya kalau Sunni yang berkuasa apalagi di zamannya al-makmum itu kan yang ketalam tak zili jadi kalau pandangan yang berbeda maka akan berkonsekuensi politik ya bisa di dihilangkan dari apa namanya dari peredaran gitu kan terus sama zaman suwarto dulu misalnya ada dua argumentasi mungkin yang bisa kita lihat di kenapa kemudian para pemimpin muslim itu menjadikan pendidikan sebagai apa namanya alat ya instrumen pertama pendidikan bagi mereka adalah sarana pengajaran Islam secara totaliter jadi karena penguasanya muslim maka tentu nilai Islam yang ingin ditanamkan secara totaliter maka ideologi negara ini supaya langgang ya maka ditanamkan yang paling efektif itu menurut mereka adalah pada lembaga pendidikan jadi pendidikan adalah instrumen ideologi jadi lembaga pendidikan itu adalah instrumen untuk melakukan ideologi kenapa begitu karena kalau ideologinya berbeda misalnya yang berkuasa adalah syia kemudian yang kemudian ideologi sunni dibiarkan untuk berkembang maka ini akan menggeroboti menggeroboti kekalifaan ya menggeroboti kekuasaan kalau di dalam literatur barat sih juga di zaman di Plato juga pernah menulis ya bahwa pendidikan dan politik itu memiliki hubungan dinamis ya politik kekuasaan mempengaruhi pendidikan dan pendidikan juga mempengaruhi kekuasaan mempengaruhi dinamika politik jadi seperti dua sisi mata uang kemudian seperti art teknik dan kombe itu menyampaikan bahwa education politik are inextricable link jadi adalah dua aspek yang saling terkait kalau kita lihat aspeknya ya aspek hubungan pendidikan dan politik itu itu seperti pembentukan sikap kelompok ya kemudian juga masalah pengangguran kemudian peranan kemudian kita lihat fungsi politik institusi pendidikan jadi yang pertama yang anda boleh baca nanti di bukunya si Rozi PhD tentang politik pendidikan ya di sana juga banyak sekali diurekan yang saya putih dari tulisan beliau bahwa fungsi politik institusi pendidikan itu paling tidak ada empat yang pertama itu institusi institusi pendidikan sebagai alat kekuasaan jadi seperti tadi di jaman sejarah islam itu pendidikan itu instrumen dia dijadikan oleh penguasa sebagai instrumen sebagai alat kekuasaan kalau Bapak Ibu misalnya lihat di sejarah masa lalu itu seperti di jaman pemerintahan Soeharto ya itu sangat kental sekali ya bagaimana kemudian kurikulum misalnya ya jadi yang paling mudah masuknya itu di kurikulum itu betul-betul menjadi media bagi pemerintah untuk melanggengkan atau memasukkan ide-ide politiknya disitu bahkan di negara-negara berkembang kalau kita lihat misalnya seperti di negara-negara komunis ya negara-negara komunis itu itu malah institusi pendidikan itu menjadi arena untuk brand untuk cuci otak jadi pola pikir anak muda itu kan memang dibentuk agar sejalan dengan ideologi komunisme dan itu tidak hanya di negara-negara apa ya itu pun terjadi di negara-negara berkembang kalau di Indonesia kita lihat dulu misalnya kalau ketika kita masih SD SMP bagaimana memang pemerintahan Indonesia pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto misalnya pendidikan itu betul-betul dijadikan sebagai alat untuk memasarkan ideologi negara misalnya misalnya dulu kita punya pendidikan moral Pancasila ada ada PM4 ya kemudian kebijakan terkait dengan seragam sekolah hitam putih ya hitam putih ya sorry hitam putih merah putih maksudnya ya karena memang negara punya tujuan bahwa negara ini adalah negara Pancasila jadi cara penanamannya adalah melalui simbol-simbol ya dulu kita kan wajib gitu ya pengibaran bendera itu wajib dulu jaman-jaman SD dulu kemudian mengenakan kostum ya seragam sekolah itu kan nah itu semua disadari atau tidak sebenarnya kita itu sedang dibentuk oleh politik ya pendidikan itu sudah dikuasai oleh politik kebentukan SD SD IMPRES oleh jaman suwarto itu sebenarnya dengan kurikulum ya dulu kita belajar tentang PSBB ada mata pelajaran pendidikan apa PSBB ah iya pendidikan apa sejarah bangsa-bangsa itu zamannya saya Pak masalahnya masih ingat waktu sekarang itu ya itu sebenarnya itu model-model bagaimana negara itu menjadikan sebagai alat kekuasaan ya kekuasaan yang berkuasa apalagi dulu kan mainstreaming tentang politik yang berkuasa kemudian itu masuk di lembaga pendidikan melalui kurikulum sistemnya juga ya termasuk kalau bicara kita bicara kekinian kekinian misalnya itu sebenarnya memang kayak MBK IMBA sebenarnya kelihatan idenya itu bagus ya tapi sebenarnya itu sebenarnya alat kekuasaan karena kekuasaan hari ini sudah berkongsi dengan stakeholder dari dulu mulai dari kebijakan link and match itu sebenarnya sadar atau tidak sadar sebenarnya sedang membentuk lembaga pendidikan supaya kalau buat lembaga itu yang support untuk industri itu pesanan para kapitalis sebenarnya cuman kita tidak sadar ya kita memang terkiring betul-betul dibentuk pemikiran kita ini untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan untuk menghasilkan para pekerja lahirlah yang disebut sebagai profil lulusan profil lulusan mau jadi apa sama dengan dulu kan anak-anak sekolah ntar mau jadi apa gitu kan sebenarnya bentukan-bentukan yang dilakukan oleh para penguasa di Malaysia itu kayak lulus juga kayak misalnya Universitas Internasional Islamic University Malaysia itu kan juga yang gimana disitu kan Anwar Ibrahim ya pendidinya kan berkonflik dengan Mahathir Muhammad itu juga kan di di habisi ya diawasi maksudnya diawasi oleh pemerintah Mahathir Muhammad ya begitu juga ya negara kita sebenarnya bukan tidak ini tidak lepas kontrol ya hanya memang kalau kita lihat hari ini sebenarnya tidak hanya kalau kita melebarkan ini ya tidak hanya negara yang bermain kalau kita lihat bagaimana politik itu sebagai alat kekuasaan sebenarnya di fenomena lain juga ada Bapak-Ibu sekalian tapi kita sadar atau tidak seperti misalnya lahirnya beberapa lembaga-lembaga yang berorientasi pada kecenderungan politik tertentu ya ini tuh numpang juga ideologi disitu numpang juga partai-partai disitu apa gunanya dia membentuk lembaga itu supaya ideologi mereka itu juga langgang disitu dia numpang meskipun negara bantu misalnya melalui BOS negara juga nitip tapi ini kelompok ini nitip juga bahkan mungkin kalau kurikulum lebih besar pengaruh kelompok ini kelompok yang tidak saya perlu sebutkan namanya misalnya itu lebih kencang sebenarnya secara ideologi bahkan beberapa ideologi negara sudah terkuras disitu mungkin jarang sekali nyanyikan lagu Indonesia raya kalau kita kan kalau di sekolah-sekolah kita dulu pas tajin itu Indonesia raya kemudian kewajiban memakaian kostum yang sesuai menyanyikan lagu-lagu kebangsaan tapi kalau di beberapa sekolah yang diciptakan oleh kelompok politik tertentu nah itu kan itu habis itu ya jadi yang sebenarnya bukan jika bicara tentang politik dan fungsi politik institusi pendidikan ini tidak hanya negara yang bermain tapi juga kelompok-kelompok politik untuk melanggengkan kekuasaannya jadi kasarannya begini bentuk sekolah itu kan tidak nurni ya sebenarnya idenya bagus tapi artinya kan kita hari ini kita yang kita diskusikan adalah bagaimana lembaga pendidikan bisa dijadikan sebagai apa namanya alat kekuasaan oleh kelompok-kelompok tertentu ya karena ada misalnya beberapa partai yang membina sekolah-sekolah ya dari situ karena sumber suaranya dari situ nah begitulah model-modelnya jadi jadi bicara tentang politik dan pendidikan itu tidak tidak persoalan apa ya tidak hanya muslim non muslim ya di masyarakat muslim kita juga praktiknya sangat banyak nah itu jadi nah yang kedua sosialisasi politik atau politisasi ini yang dimaksud adalah transfer nilai ya terkait dengan transfer nilai sikap tata nilai pada generasi muda nah ini yang ideologis banget ini ya kalau yang diatas itu masih lebih pada banyak simbol-simbol ya lembaga pendidikan alat kekuasaan alat bagaimana pemerintah itu apa namanya eh menjadikan lembaga pendidikan untuk melanggengkan kekuasaan ya mungkin lebih sarannya seperti itu tapi kalau sosialisasi politik atau politisasi ini sebenarnya lebih pada bagaimana penana transfer sikap ya nilai kemudian tata nilai bagi generasi muda ini bisa berfungsi dua tadi Bapak Ibu sekalian makanya saya bilang tadi bahwa di Indonesia ini sebenarnya cukup terbuka ya hari ini sangat terbuka dulu mungkin kalau jaman Suwarto jamannya Orde Baru maksud saya itu untuk lahirnya lembaga-lembaga pendidikan itu sangat selektif sekarang kan demokratis banyak sekali lembaga pendidikan yang hadir di publik ini dan kalau itu tidak diantisipasi tidak diapa ya dan itu berpotensi maksud saya berpotensi untuk kan dia bisa berpotensi melanggengkan kekuasaan kalau yang diintroduksi itu adalah ideologi negara tapi kalau misalnya lembaga pendidikan itu mulai memperkenalkan ideologi lain yang bertentangan dengan negara itu mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang nanti pasti negara ini goyang kenapa ideologi sudah berubah ya ketika misalnya Pancasira sudah tidak diajarkan atau misalnya simbol-simbol negara sudah tidak digunakan diganti dengan simbol-simbol yang lain makanya sosialisasi politik ini kepada lembaga pendidikan bisa berfungsi ganda dia bisa melanggengkan kekuasaan juga bisa merubuhkan jadi lembaga pendidikan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai apa ya alat untuk melahirkan efekasi politikalifikasi ya jadi semacam kesadaran politik kita ini kan termasuk apa ya dalam tanda petik korban ya bukan korban ya kita ini produk kita ini semua adalah produk sosialisasi politik atau politisasi ya bahasa bahasa ininya kita ini adalah produk ya produk artinya kita ini adalah bentukan negara sehingga kenapa kemudian kita patuh kepada Pancasila kita dari SD ya dibentuk dari SD dibentuk SD kemudian masuk lagi MTS atau SMP kita dibentuk lagi dengan ideologi dengan nilai-nilai Pancasila ya nilai keberagaman nilai-nilai toleransi maka kemudian kita ini Indonesia ini menjadi stabil begini karena memang transfer sosialisasi politik negara itu memang berhasil ya ya berhasil hanya memang bisa juga sebenarnya dalam aspek lain gagal misalnya karena kan sunatullah ya era ordeh baru ya 32 tahun kan tumbang juga kenapa karena memang di yang menumbangkan apa bukan SMP bukan SMA seperti perguruan tinggi karena di perguruan tinggi itu ideologi banyak ideologi liberal ya ideologi idealisme mulai ditanamkan perlawan kepada negara mulai dipelajari mereka belajar di organisasi ada yang bernama HMI PMI IMM GMNI di situ mereka belajar kenapa makanya yang yang apa namanya merobohkan kemudian negara itu ya apa namanya tidak lagi patuh kepada pemerintah itu karena masuknya ideologi lembaga pendidikan itu sangat efektif memang untuk untuk menenamkan ideologi ya kemudian yang ketiga orientasi dasar politik ya political object realist and attitude ini sama aja sih sebenarnya jadi orientasi politik dulu kita waktu kecil kan orientasi politik kita karena terlalu sering di di Cekoki ya kita lebih apa namanya pro kepada Golkar ya karena yang negara itu kan lebih dekat ke Golkar atau mungkin ke B3 ya B3 karena kita dulu orang karena kita di Cekoki di Madrasa lebih dekat dengan partai B3 karena simbol Kaaba itu kenapa kita tidak ke PDI kenapa karena memang pengaruh lumpaga pendidikan juga karena memang padahal mungkin PDI bagus ya tapi kena di sekolah kita diajarkan untuk lebih pro kepada apa namanya sesama muslim ya kita afiliasi politiknya itu dibentuk jadi orientasi dasar politik kita dari kecil itu dari ya ideologi ini seolah ideologi nah itu saya bilang tadi ya makanya sekolah-sekolah sekarang itu sangat ramai ideologinya sekolah-sekolah dasar Islam terpadu itu ideologinya beda belum lagi sekolah-sekolah Islam swasta ya apa namanya yang orientasinya pernah kayak sekolah-sekolah apa ya apa ya internasional sekolah global itu punya ideologi bukan tidak punya ideologi sekolah-sekolah yang dulu yang kental itu punya ideologi kan kayak pesantren ya dengan ideologi Nahgatul apa namanya NU halusun awal jamaah sekarang sangat berkembang ya ideologi salafi juga sudah masuk ya nah saya nggak tahu kalau ini Bu Bu Eva sekolah-sekolah alam itu yang punya siapa ya dekatnya kemana ya kayaknya dekat-dekat ke ke situ juga kayaknya Bu ya kurang lebih Pak kurang lebih ya ya karena kita nyekolakan anak di sekolah-sekolah bagus memang bagus cuman kadang-kadang ada ada terbukti bahwa lembaga pendidikan bisa untuk menanamkan ideologi kelihatan karena memang ya dari sikap ya cara pandang melihat tokoh saja ya pertarungan antara Jokowi dengan yang sekolah-sekolah di situ pasti Prabowo kenapa induknya sangat Prabowo padahal bapaknya Jokowi maaf gitu coba kita ber berkonflik dengan anak sendiri karena apa namanya adanya bagaimana apa namanya kelompok politik tertutup menjadikan sekolah ini sebagai alat 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 untuk menanamkan ideologi pro-ideologi tertentu nah terus yang terakhir ini civic civic education ini civic education ini ya sama sih sebenarnya ini berkelindang juga ya civic education itu adalah pendidikan keluarga negaraan atau citizen civic ini ini sama sih sebenarnya ini juga lembaga pendidikan kita selama ini praktis memang sampai keperluan tinggi seperti misalnya kita harus ada dua beberapa SKS untuk mata kuliah politik pendidikan warga negaraan pendidikan Pancasila kemudian pendidikan Indonesia itu titipan negara semuanya ya dalam rangka apa supaya supaya masyarakat kita ini tetap mengerti ya hak dan kewajibannya sebagai warga negara itu yang ditatangkan di civic apa namanya civic education ya bagaimana kita seharusnya menjadi warga negara yang baik ya dulu sebenarnya ada yang ditutup oleh temen-temen di Jakarta itu saya lupa judulnya seperti pendidikan keragaman ya civic education demokrasi HAM dan masyarakat madani itu dulu bagus buku itu terdikannya oleh EIN temen-temen mencoba untuk memasukkan ideologi keislaman ya sebagai fondasi fondasi apa namanya civic ya masukkan nilai-nilai masyarakat madani gitu kan jadi kesimpulannya bahwa politik itu aspek ya jadi jadi tidak ada kesimpulannya jadi lembaga pendidikan itu menjadi lembaga pendidikan ya menjadi tempat yang paling subur untuk apa namanya untuk paling subur untuk menenangkan nilai-nilai politik untuk menenangkan nilai-nilai ideologi negara kemudian keluarga negara bahkan untuk apa namanya memperkenalkan ideologi ideologi terbaru dalam rangka untuk melanggungkan kekuasaan itu dulu sementara mungkin kita lanjutkan dengan diskusi ya biar lebih apa namanya dan juga yang lain bisa memberikan kontribusi silahkan bapak ibu sekalian dokter saya ingin sampai jalan pulang takut saya dewean terus pak di iya ijin pak mau bertanya atau mau berdiskusi lah eh baik dari yang bapak jelaskan tadi jadi bisa saya ngambil keywordnya bahwa politik itu itu bisa membuat sebuah kekuasaan ataupun menjadi ladang buat kita berkuasa salah satunya adalah di dunia pendidikan nah terlihat banyaknya ideologi-ideologi yang muncul yang tumbuh semarak di Indonesia tapi yang saya herankan adalah kita bisa berdampingan damai dengan hal-hal tersebut gitu karena semakin ramainya pilihan-pilihan sekolah yang memiliki ideologi yang berbeda baik sekolah IT sekolah global internasional ataupun lebih kepada sekolah-sekolah yang mungkin sifatnya itu adalah sekolah-sekolah pilihan lah berupa beberapa macam nah dari sudut pandang yang bapak sampaikan tadi saya melihat bahwa sebenarnya politik itu harus di manajemen atau politik itu harus diminimalisir bukan tidak ada tapi harus ada agar pendidikan itu terarah sesuai dengan tujuan masing-masing lembaga masing-masing saya kira nah yang menjadi persoalannya adalah kalau ideologi itu melenceng jauh dari sesuai dengan negara kita karena negara kita memiliki ideologi Pancasila nah bagaimana bapak memandang ini kalau ideologi kita sudah ditekankan di negara bahwa satu-satunya ideologi yang menyatukan kita semua baik lintas agama lintas budaya lintas sosial adalah ideologi Pancasila nah jika ada satu sekolah saja yang tidak memiliki tidak mempelajari seperti yang disampaikan bapak tadi seperti PPKN PSBB kemudian civic education atau keluarga negaraan kita menganggap sekolah ini tidak taat ajas sebagai taat pajas Pancasila atau negara nah ini bagaimana kita memandangnya sebagai praktisi pendidikan kalau sekolah tidak memiliki pelajaran umum contohnya pesantren nih Pak pesantren yang tidak mempelajari pelajaran umum dia menggunakan ideologi tokoh nah ini kan berarti sudah keluar dari ideologi negara kita nah dan ini berkembang di negara kita berkembang dan yang paling uniknya Indonesia adalah mentoleran tumbuh kembangnya seperti ini pendidikan di Indonesia gitu ya dan saya bagaimana Bapak memandang ini dari sisi seorang pakar pendidikan juga juga mungkin menurut saya aneh ya inilah keberagaman kita gitu bisa berdampingan tapi dari segi kenegaraan kok bisa ya kok diperbolehkan ya sekolah-sekolah tidak mengikuti tidak mematuhi peraturan Indonesia bahwa kita harus menggunakan ideologi Pancasila terima kasih Pak terima kasih Ibu Nurahida barangkali yang lain ada yang memberikan tanggapan terkait komentar atau tanggapan dari Ibu Nurahida Selian terkait bahwa Indonesia kan banyak sekali sekolah ya banyak sekolah banyaknya ideologi banyak sekolah yang memang tentu mengabaikan ideologi negara ada yang ingin memberikan tanggapan coba tapi saya ini coba dulu ya Pak tapi setahu saya ya Bu Ida ya sesalafi-salafinya seperti apapun pondok pesantren yang pernah saya temui ya Bu itu tetap ada paling tidak sedikit penanaman ideologinya di situ gitu memang mereka mempelajari kitab-kitab kuning dan segala macam ya ya inilah tren keilmuan salafi tentang kitab-kitab dan segala macam tentang ketokohan tadi tapi mereka tetap ada diselipkan melalui sosok ketokohan tadi nah itulah disitulah mereka secara tidak langsung menanamkan ideologi-ideologi Pancasila tadi ketokohannya itu sendiri sebenarnya tidak murni juga salafi betul tapi mereka itu juga bentukan dari sistem negara yang apa ya yang mungkin mereka tidak belajar secara duduk manis gitu ya Bu tetapi mereka menyerap pengetahuan berdiskusi dengan dengan praktisi-praktisi hukum yang lain mungkin dengan pejabat-pejabat yang lain apa-apa dan itulah yang juga diturunkan ke dalam ini tadi pengajaran di Pondok Santeri walaupun mungkin dalam Pondok Salafi itu tidak nyata-nyata menggunakan misalnya ya tidak nyata-nyata menggunakan buku-buku atau apa ya kurikulum nasional kurikulum pendidikan nasional tetapi dari tadi dari ketokohan itu nah masuknya melalui ceramah-ceramah melalui sharing tukar pendapat melalui kajian-kajian kitab kuning itu sendiri disitu juga diselipkan sebenarnya Bu itu yang yang saya temui gitu ya yang yang pernah saya temui gitu Pak tapi enggak tahu ya mungkin ada yang lain gitu Pak nah Bu Eva saya melihat ini nih bibit-bibit yang kadang-kadang kontroversi makanya Islamisasi senter jadi bahasan-bahasan yang ada di Pondok Pesantren jadinya kan seperti kita menolak Pancasila padahal isi Pancasila kita kaburkan padahal isinya adalah ya Islam juga kalau menurut saya kan apalah bedanya ketuhanan yang Maha Esa dengan percaya kepada Allah sebagai penguasa ataupun Tuhan satu-satunya kan begitu nah cuman bahasa yang dipilih sebagai bahasa epik agar menyatukan semua isi daripada negara kita ini berbagai macam suku dan budaya dan agama terutama nah ini yang kadang-kadang saya sering ya kalau saya bilang berkenati negatif thinking juga ya jadi maaf bukan ini pindahan ideologi saya saya tidak memasukkan anak saya pesantren karena menurut saya itu tadi hilang karakter Indonesia Raya gitu loh kalau agama udah masuk semua ya udah pasti Islam Islam ideologi-ideologi begitu menurut saya nah jadi kadang-kadang muncul kan karena penduk pesantren tidak mempelajari ideologi muncul radikalisme dan notabelenya sering disebutkan bahwa pesantren ini produk-produk radikal nih produk-produk yang tidak percaya dengan ideologi Pancasila nah ini yang dikhawatirkan kita di kampus aja Bu Epa ya mahasiswa-mahasiswa kita yang mungkin agak sedikit bagaimana ya dia masuk ke pengajian kalau tidak kita perhatikan pengajiannya udah berbentuk seperti itu kita khawatirnya ini bibit-bibit radikalnya muncul disitu ini gitu nah itu yang mungkin saya tidak sepakat tidak sepakat kalau masih duduk di Indonesia ya tentu harus diajarkan secara ideologi Pancasila secara jelas tidak samar-samar sehingga masyarakat Indonesia terutama dari anak didik dalam dunia pendidikan memahami bahwa kita adalah memiliki ideologi yang namanya Pancasila kalau bicara Tuhan ya sama Tuhan kita beda-beda ya kalau dibilang Tuhan kita satu Allah mereka gak percaya karena ajaran mereka masing-masing itu persoalan agama bukan persoalan ideologi Pancasila ya saya kira gitu saya makanya tadi Bapak bilang bahwa memang ideologi menjadi sebuah politik menjadi kekuasaan dalam dunia pendidikan pasti itu nah makanya pilihan-pilihan kita tergantung lagi kan ya itu tadi dia terima kasih Bu terima kasih saya juga mau nambahkan ini Pak saya juga mau nambahkan ya ini jadi seru ya jadi seru ya jadi begini Pak Sabli dulu Pak Sabli dulu Pak Sabli oh ya terima kasih sebetulnya Ibu Ida ya tadi sempat Ibu Ida bilang tidak memasukkan anak ketantren karena masalah biologi pendapat saya itu agak keliru Bu Ida agak keliru kenapa saya bilang demikian sejauh ini yang kita lihat ya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia belum ada yang yang apa ya yang keras betul atau yang legal menolak bahwa Pancasila ideologi kita tidak ada itu yang ada itu mungkin penyusupan ada beberapa pendapat yang tidak legal pada hakikatnya tidak legal pada hakikatnya nah hari ini pesantren-pesantren yang ada di Indonesia pada umumnya yang saya jumpai itu mereka tetap mengakui Pancasila dan dasar negara kita dan mengakui bahwa keutuhan apa negara mengakui mereka bahwa negara ini ditegakkan dengan dasar-dasar Pancasila tetapi ada oknum mungkin atau ada susupan ideologi itu lain berada maka ada yang ingin memisahkan antara negara dan apa dengan agama begitu nah jadi memang sudah rumit kalau dicampur adukkan antara urusan agama dengan urusan negara itu menjadi rumit apalagi masalah ideologi nah kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan juga oknum atau dari pesantrenya tapi ada memang ya yang yang pendapat saya ya di sisi lain pemerintah juga kadang-kadang offer lah kalau saya melihat bisa jadi offer kemudian kebijakan-kebijakannya mungkin kita ini kan ya mayoritas Islam ya mayoritas Islam dan ideologi kita pun banyak kesamaan dengan ideologi negara ideologi apa agama kita sebagai Islam banyak kesamaan nah orang yang orang yang radikal mungkin penyusupan lah kalau saya lihat lalu kita tidak mau memasukkan anak ke pesantren karena ideologi takut radikal segala macam saya rasa ya terlalu dini saya rasa ibu tidak apa apa ya demikian nanti pak udori pak udori ya ekspresi memilih ya betul pak udori baik terima kasih pak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan sedikit yang telah yang telah dijelaskan oleh ibu Nurhaida tadi saya kurang begitu sependapat dengan pendapat daripada ibu Nurhaida bahwa ibu Nurhaida ya menceritakan tentang pondok pesantren ya karena saya terserang saya juga alumni pondok pesantren termasuk lama juga dan sekarang pun ngajar di pondok pesantren oke sedikit saya jelaskan bahwa di pondok pesantren itu tidak sepenuhnya kami itu tidak mempelajari yang namanya tentang kenegaraan di pondok pesantren kita juga ada yang namanya PPKN ya pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dan disitu kita mempelajari tentang masalah ideologi Pancasila itu sangat apa namanya itu sangat dalam sekali ya dan kemudian juga kan apa namanya negara Indonesia ini merdekanya itu karena perjuangan daripada para anak-anak pondok pesantren ini ini kita harus kita kaji dari belakang dulu bahwa bangsa Indonesia ini merdeka ini karena perjuangan daripada santri apa kita pelajari kalau bukan karena perjuangan para santri maka saya yakin dan percaya Indonesia ini belum merdeka dan kemudian perlu apa namanya kita ketahui bahwa di pondok pesantren pondok pesantren kami itu bahwa anak-anak itu harus hafal semuanya yang namanya Pancasila dan lain sebagainya isi-isi butirnya undang-undang dalam arti kata supaya anak ini ia mengenal itu Pancasila dan kemudian itu memang mendukung program daripada pemerintahan nah ada satu lagi lupa saya apa yang saya sampaikan tadi dia nah kita kan ibu kan pernah dengar yang namanya hubul waton minal iman nah itu kan hubul waton minal iman itu itu kan semuanya itu kan para santri itu hubul waton mencintai negara itu sebagian daripada iman nah inilah yang kita ajarkan kepada santriwati dan santriwan yang ada di pondok pesantren agar mereka bukan hanya sekadar memahami ilmu daripada agama saja akan tetapi memahami ilmu tentang pemerintahan agar apa agar generasi yang akan datang itu lahirlah para ulama yang jadi pemimpin sehingga negara kita menjadi negara yang negara yang aman tentram dan lain sebagainya itu saja tambahan saya itu kan ya lilinya NU Pak kan gak semua orang masuk NU itu itu kalau umpamanya ibu mengatakan bahwa apa di pondok pesantren seperti itu kayaknya kurang lah kurang bagus lah apa namanya itu image nya kalau begitu logikan kok boleh beda-beda persoalan itu hadis itu hadis sukarno demokrasi Pak bebas hadisnya sukarno hubul watun minal iman dasar-dasar apa dari mana perawinya dari mana apanya perlu dilihat kembali Oke Pak Dr. Jamal masih amiyut itu Pak Oke jadi ya kekhawatiran Bunur Henda itu sebenarnya juga beralasan ya bahwa memang ketika kita melihat bahwa pendidikan itu sebagai ladang sukur untuk menanamkan ideologi dan itu sebenarnya terjadi dan di level atas itu sebenarnya juga terjadi pertarungan sebenarnya ya jadi di beberapa pesantren kenapa ya semua sebenarnya yang mengajukan pendidikan itu ya lembaga pendidikan pasti ideologinya itu Pancasila nah tadi kata Pak Sawdi itu kan ada penyusupan penyusupan itu sebenarnya juga penjuan politiknya gak murni artinya gini di level atas itu kan tidak ideologi kan beda-beda walaupun sama-sama penganut Pancasila kan ada pengusung ideologi ideologi apa ya siluman ideologi-ideologi yang memang bibitnya dulu kan dulu masih ada bibit-bibit ya ada juga ya ekspor bibitnya ya ada juga ya artinya kan ya tadi Pak Sabli bilang katanya penyusupan apa ada ya ada penyusupan ideologi dan itu memang ya kajian kita betul itu memang penyusupan itu dan kalau itu dilakukan nanti efektif itu karena pendidikan memang secara teoretis adalah lembaga efektif untuk memasukkan ideologi nah maka saya bilang tadi ada beberapa lembaga pendidikan kayak sekolah-sekolah yang hari ini banyak peminat itu lihatlah 20 tahun nanti itu akan merubah pola apa namanya konstelasi politik di Indonesia kalau hari ini sangat kental Pancasila is ya suatu saat nanti menjadi apa namanya ada pasti ada kegoncangan ya karena itu tadi kita kan kajian bukan kajian politik yang itu tetapi bagaimana kita lihat bagaimana lembaga pendidikan itu sangat efektif untuk menenangkan ideologi sangat efektif makanya Bapak Ibu kalau jangan hanya melihat misalnya ada sekolah-sekolah bagus banget managementnya tetapi agendanya itu secara politik ya bagaimana agenda di balik itu agenda-agenda politik ya apalagi memang kalau organisasinya itu organisasi politik ya yang mestirnya pasti jadi tapi kita bukan itu bahasannya hari ini bukan politik itu tetapi bagaimana kita melihat lembaga pendidikan itu sangat efektif sangat efektif untuk menanangkan ideologi termasuk ini Bu Eva ya bukan karena anak ibu disitu bukan ya contoh saja anak-anak yang disitu nanti ideologinya itu meskipun Pancasila dia akan menjadi anak-anak yang apa namanya yang sangat kritis terhadap kehidupan sosialnya ya beda kalau di pesantren nah pesantren ini sebenarnya untuk pesantren yang dibawa aswajalah ini sebenarnya yang sebenarnya paling banyak dibangun ya direstui oleh negara kenapa? karena ideologi aswajah itu sebenarnya yang penopang Pancasila itu penopang utama Pancasila kalau enggak Pancasila yang rapuh sebenarnya ini fondasi dasarnya itu yang paling kuat meskipun memang kata ibu Nur Reda itu banyak ada banyak pesantren yang memang punya agenda hidden agenda disitu yang disusuti oleh ideologi lain dan ini mereka juga akan menikmati aslinya nanti ya sekolah-sekolah yang ya berorientasi ya tidak perlu kita sebut lah ya karena nanti menyinggung yang lain itu nanti dia akan mencicipi 10 tahun ya apalagi dengan kan tidak hanya di lembaga pendidikan ya hari ini kan lembaga pendidikan sudah bergeser ke medsos ya penanaman ideologi tidak hanya di sekolah malah yang efektif lagi sekarang itu medsos ya penanaman ideologi dan ini nanti ini kan bertemu ini dan membangun satu kekuatan sendiri jadi memang nanti kalau kita masih hidup di 22 tahun yang akan datang lihatlah konstalasi itu pasti akan berubah ya konstalasi politik di Indonesia akan berubah sesuatu aja yang dulu sangat kental dengan selama 32 tahun yang bagaimana lah kita PNS ini kan apa ya kita masuk kuliah tuh Pempat seratus jam ya belum lagi dari SD kita di Cukuki dari film G30 SPKI kemudian wajib nonton sebenarnya sih bagus Pak ya untuk untuk saya ingin mengatakan begini saya ingin mengatakan begini suatu aja yang begitu otoriter 32 tahun tumbang kan nah itu aja tumbang bagaimana kalau misalnya ini apa namanya dengan model kita kan sudah menerima demokrasi ya jadi memang negara ini juga serba salah mau ketat ya terkena apa ya demokrasi cuman memang key point kita pada hari ini bukan pada spek itunya tetapi bahwa lembaga pendidikan itu adalah tempat yang paling apa namanya ya dari dulu sampai kini ya meskipun sekarang ada pergeseran ke medsos ya lembaga pendidikan yang berbasis medsos tetapi lembaga pendidikan adalah memang masih menjadi ladang terbaik untuk menanamkan ideologi politik ya politik tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh kelompok-kelompok tertentu ya sih Pak karena memang secara tidak sadar kita tuh sudah di brainstorming sejak dini itu sudah di ini kita sudah cuci otak kan sejak dini itu banyak sekarang anak-anak paut ibu Nurheide kan orang-orang paut nih ibu-ibu Rita gitu kan itu sebenarnya penanaman ideologi itu sudah ada sejak dini dan memang tidak bisa dilepaskan Pak selama kita masih berada di Indonesia ya dimana pun begitu di negara-negara lain juga begitu bagaimana ini kan bukan pembicaraan negatif atau positif tetapi membicarakan bahwa lembaga pendidikan efektif dan efektif ya dia timbal balik sebenarnya kelompok tertentu atau negara apa namanya melanggengkan kekuasaannya kepentingan politiknya melalui pendidikan nah pendidikan juga pendidikan juga membentuk ya mindset ya pendidikan ini kalau apa namanya tidak mau menerima yang lain tidak apa-apa dia bisa membentuk dia bisa membentuk politik Indonesia makanya Indonesia itu pola politiknya karena kalau kita analisis banyak pesantren pesantren itu lebih banyak lebih apa namanya ideologi lebih EU pakewnya tinggi makanya memang masih apa namanya dominan untuk memilih lembaga apa namanya partai keislaman kemudian yang apa namanya pemimpin yang java sentris java sentris misalnya seperti itu atau misalnya kepatuan kepada kepada pemimpin lebih masih kuat karena apa pesantren buahnya pesantren disitu ya kecuali kalau di Indonesia nanti menjamur lembaga-lembaga yang di apa namanya non pesantren yang sudah modern wah itu kita mungkin bergerak ke negara-negara di USA ya yang sudah lebih kritis ya kalau ideologi kemarin ideologi kritis ya kita ini kan masih ideologi yang konservatif dan apa ya ya lebih konservatif sebenarnya lebih banyak kepatuhan kepada negara gitu ada lagi yang ingin memberikan izin bertanya Pak tapi walaupun ini kayaknya semakin sore semakin menarik kita berbicara tentang pendidikan ini kan kita kalau kita bicara tentang pendidikan kita tidak terlepas dari yang namanya kurikulum ya Pak ya nah tadi kan Bapak kan bilang kuasanya kurikulum itu memang juga titipan atau memang ya titipan-titipan penguasa gitu kan dimana nanti gimana warga negara Indonesia ini sendiri bisa membangun negaranya kan seperti itu Pak tapi kadang kita sendiri sebagai tenaga pendidik itu kewalahan seperti kurikulum K13 ini sangat kacau sekali dalam pembelajaran gitu kan nah sebenarnya sejauh mana gitu campur tangan pemerintah untuk menyusun kurikulum ini gitu kok sepertinya terlalu terlalu ini ya Pak ya maksudnya terlalu campur tangan gitu maksud saya gimana ya terlalu dalam mungkin di satu sisi memang oke lah politik silahkan gitu kan namun jangan juga terlalu masuk terlalu dalam maksud saya pemerintah ini dalam penyusunan kurikulumnya gitu kan karena kita harus memperhatikan seperti kata omongan Bapak kemarin kita juga harus memikirkan anak-anak kita ini bahwasanya anak-anak ini adalah manusia gitu kan bukan robot gitu kan nah itu Pak dimana sejauh mana sih sebenarnya batasan-batasan campur tangan dari pemerintah untuk turut andil dalam menyusun kurikulum di Indonesia sehingga sampai sekarang kita berganti gak anti terus kurikulum sebenarnya isinya sama casing saja beda ya kan sebenarnya isinya sama pola penyajian saja yang berbeda gitu kan nah itu saja bolak-balik sebenarnya ya ibu eva ini kan cintung sudah masuk mahasiswa kritis ya jadi gini ibu ya saya lebih suka nyontohin MBKM lah belajar kampus merdeka kalau K13 yang gak terlalu menguasai nah MBKM ini sebenarnya kalau bapak ibu sebenarnya mau ini sebenarnya melatih kita daya kritis kita sih sebenarnya kalau bias juga ya gue gak murni sebenarnya kampus merdeka jadi apa hari ini kan negara itu sangat dekat dengan stakeholder sangat dekat dengan penguasa ya pertama dia sebenarnya ingin apa namanya itu masih paradigmaling and match bagaimana nanti anak-anak kita keluar langsung kerja ya kerja buat apa buat bantu dunia industri buat apa bantu dunia industri supaya nanti negara ini juga ikut berkembang ya perusahaan berkembang ya omset banyak negara juga ikut berkembang yang kedua membantu pemerintah kerjasamanya kan cuma kala bawa pemerintah ya kemudian kalau pun ada kayak apa namun kegiatan kegiatan pembangunan perdesaan itu kan untuk sebenarnya juga terang-terangka untuk kepentingan negara jadi apa ya kalau kalau bermaksud kritis sebenarnya melihat MBKM ini sebenarnya iya iya betul ya sama ya kurikulum itu sebenarnya memang nggak mau negara ya nama negara pasti dia nitip nggak ada negara itu nggak nitip pasti dia titip ideologinya pasti dia titip kepentingannya sekarang yang paling kental kepentingan kapitalisme itu ini sebenarnya kan apalagi mas menterinya lihat dulu lihat dulu mazhabnya mana dia dari kelompok mana saya potong itu tadi dimana sebenarnya letak batasan-batasan campur tangan pemerintah dalam penyusunan kurikulum itu sendiri kok sepertinya kita disetir saja gitu tiba-tiba kita sudah dicuci otak tanpa kita sadari gitu kan nah itu apa sih batasan-batasan dari pemerintah sendiri kok bisa berani-beraninya gitu ya ada campur tangan yang terlalu dalam dalam penyusunan kurikulum padahal kan pakar kurikulum pakar pendidikan sendiri kan ada gitu bisa nggak memisahkan mentara saja ya ini kan membuktikan bahwa memang lembaga pendidikan itu tempat yang paling subur untuk dirasuki kalau misalnya mau mendukung kapitalis ya di lembaga pendidikan memasukkan ideologinya memang nitipnya di situ Bapak Ibu kayak gini lah kalau dunia kita ini Skopus Skopus itu kenapa negara ini coba nyuruh kita buat Skopus Skopus kan perusahaan gila ya gimana nggak gila artikel dari kita nanti kita sambil bayar tapi kenapa negara ke Skopus ini kan ada ini ya ada kepentingan politik lain di situ artinya kan Skopus itu ada perusahaan besar dan dia sudah bekerja sama dengan negara ini melalui kementerian pendidikan kalau kementerian pendidikannya bukan orang yang apa namanya dalam kelompok itu tentu udah usah pakai Skopus ya Profesor kita udah pakai Skwos aja mungkin ada bagi-bagi hasil di situ pak iya kepentingannya kan kepentingan kapitalis sebenarnya ini adalah ideologi negara ini makanya kita bicara di awal tadi kan ideologi pembentuk negara ini kan sudah ideologi yang berkapitalisme pragmatisme jadi kita sudah disetir jadi nah tadi kita bilang bahwa lembaga pendidikan adalah tempat yang paling efektif untuk menenamkan semua itu maka kayak lahirnya SMK seperti itu sebagai macam suburnya apa namanya ide-ide entrepreneurship sebenarnya untuk mendukung ya yang melanggengkan tujuan kapitalis sendiri nah iya iya pak udah turun belum udah turun belum dari mobil jadi turun bapak gimana mau komentar ya jadi kalau saya lebih cenderung memandang dari apa yang sudah kita bahas itu kalau dia titipan berupa yang dibilang tadi pendidikan merupakan lahan yang paling subur dan paling krusial untuk menyusupi apa saja terutama di sini jika berbicara tentang ideologi politik dan segala macamnya itu adalah hal yang kita pahami memang benar adanya tapi yang seperti bapak takankan kita tidak membahas politik pendidikan itu sendiri saat ini yang kita bahas adalah pendidikan itu memang benar-benar mempunyai fungsi yang sangat besar oke tentang titipan kurikulum yang dibilang ibu eva tadi saya setuju seperti yang bapak sampaikan bahwa kurikulum itu kan merupakan satu set dari senjata pembelajaran itu sendiri jadi hal-hal yang paling krusial pada saat pembelajaran itu diberlakukan itu adalah yang kita pandang kurikulumnya dulu masalah cara penyajian seperti kata ibu eva tadi itu kan tinggal diolahnya saja tetapi titik pentingnya core sentralnya itu sudah ada pada kurikulum artinya diatur oleh pemerintah karena stakeholder-nya tadi sudah dekat dengan negara dalam hal ini adalah penguasa itu sesuai dengan tagihan pada saat ya kita pandang positifnya seperti ini kenapa kurikulum itu berubah-ubah kurikulum itu menjawab tantangan yang ada pada saat masyarakat itu dihadapkan ada satu kondisi jadi kalau dulu kurikulumnya adalah kurikulum K13 kurikulum MBS dan segala macam termasuk sekarang kurikulum kita berubah juga belum selesai K13 lah masuk lagi yang baru dan tidak bisa dipahami secara cepat bahkan oleh praktisi pendidik itu sendiri praktisi pendidikan itu sendiri nah disitulah kita menyadari bahwa kita benar kita adalah sebagai salah satu ujung tombak menyampaikan apa yang diinginkan pemerintah sebagai output dari pendidikan itu sendiri Bu Eva itu kalau yang bisa saya analisis jadi kalau misalnya berbalik kepada yang Ibu Nurhaida bilang tadi semisalnya mengkhawatirkan jika ideologi Pancasila itu yang berada di pondok pesantren itu agak sedikit terkontaminasi dengan berbagai macam ideologi yang mungkin bersemi juga di pondok pesantren tetapi kalau seandainya sebagai guru sebagai dosen terutama ya sebagai pendidik maka sebenarnya kita punya cara yaitu mentransfer nilai jadi emanasi nilai dari pengetahuan guru itu sendiri dari pendidik itu sendiri itulah yang akan meluruskan proses pendidikan itu boleh kita menyampaikan kurikulum saya tidak mengajari atau menggurui tapi kita boleh menyampaikan kurikulum itu seperti itu adanya seperti misalnya kalau tagihannya seperti ini, apanya seperti ini, prosesnya seperti ini tetapi ada pada pendidik itu sendiri sesuatu yang bisa diemanasikan ke peserta didiknya jadi maka dari itu berdayakanlah para pendidiknya dulu pendidiknya diluruskan dulu bahwa ini seperti ini bahwa kalau kecemasan seperti yang Ibu Nur Haida bilang tadi kita berbicara tentang negara kesatuan maka ini adalah ideologi Pancasila maka pahamilah nilai-nilai Pancasilanya bukan ideologi tok jadi kita bukan ngomong Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 gitu atau kita berbicara tentang kurikulum kampus merdeka intinya kurikulum kampus merdeka itu kan sebenarnya adalah orang yang kreatif, mandiri lalu ujung-ujungnya bisa membaca pasar gitu kan Pak membaca pasar nah pada saat bisa membaca pasar dengan keahlian, keunggulan diri sendiri itu kan baliknya lagi kapitalis ya kalau seandainya bisa menggunakan peluang maka ya dapat untungnya kalau nggak bisa membaca peluang ya batas itulah gitu nah jadi kalau saya mengambil sisi terkecil dari hal ini sisi positif jadi dari segala yang runcing-runcing tadi dari segala yang negatif-negatif tadi berkembang saya tetap mengambil sepersekiannya dari ujung tajam kepositifan itu adalah bagaimana caranya supaya pendidikan yang sebenarnya penguasa kelas itu sendiri adalah guru pendidik, dosen itu bisa memberikan nilai-nilai bisa memancarkan nilai-nilai yang nantinya meracuni peserta didik pakai bahasa meracuni gitu ya meracuni peserta didik untuk menemukan jati diri mereka sendiri dan mereka paham bahwa ini dunianya adalah dunia yang sudah diatur sedemikian rupa ditata sedemikian rupa seperti ini jadinya tapi kalau kamu tidak mengikuti ini tatanya seperti ini maka kamu harus mempersiapkan diri kamu seperti ini nah yang itu tuh yang kayaknya sampai sekarang saya juga berpikir tidak semua pendidik tidak semua guru dan tidak semua praktisi pendidikan menyadari hal itu gitu karena ya mungkin karena kesibukankah atau karena terlalu lelahkah atau karena mungkin terlalu ribet nantinya maka mereka berpikir lebih baik berjalan normal-normal saja on the road seperti aturan pemerintah sampai selesai ngajar dapat selesai gitu oke itu aja analisa saya pak dosen ya terima kasih ini yang ini bu Rita belum ngomong nih ya pak izin pak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dokter nyama serta bapak ibu rekan asiswa semuanya saya ada menyimpulkan dari yang disampaikan ibu ibu irah barusan pak juga ke pertanyaan yang ingin saya sampaikan pak jika di kampus kita sudah menerapkan kurikulum kampus merdeka bagaimana kah kedepannya untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya yang calon dokter ini pak terkait dengan pengelolaannya kemudian keberhasilan dari mahasiswa-mahasiswanya sejauh ini sudah berapa persen penerapan kampus merdeka ini kemudian pak kalau menurut bapak apakah politik pendidikan dari beberapa kali perubahan-perubahan kurikulum ini dari sekian perubahan kurikulum dari yang saya tahu itu dari 1994 sampai sekarang pak itu kurikulum yang manakah yang lebih dominan yang mendukung perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia ini dan di Jambi ini dan terlihat juga pak politik-politik pendidikan ini dampak negatifnya banyak sekali dan juga terdampak juga dengan dosen-dosen gitu pak jika memang dosen itu tetapnya di kampus ya jaya dia gitu kan tapi kalau tidak ya tidak ini banyak terjadi di perguruan-perguruan tinggi swasta Islam gitu pak bagaimana tanggapan bapak dengan politik pendidikan yang ada di kampus terima kasih itu aja pak ya oke makasih apa tadi MPKM jadi oke kurikulum ya kurikulum ya kurikulum yang sebelumnya itu kan apakah 13 ya kenapa ini 94 denger gak ya pak denger pak pak jelas pak oke tapi selalu selalu ada tulisan itu ada tulisan atau ini tadi si Ira yang minta ini request bisa dia nonaktifkan gak si ini Ira itu saya minta tetapi sepertinya cuma di share copy link pak mungkin dari bapak itu bisa deny nya di deny dari sana reject dari sana saya tadi enable ya iya enable nya itu enggak tadi udah enable mengganggu pak ini pas saya beli ya baik jadi kurikulum ya ya itu tadi sebenarnya kurikulum itu adalah apapun kurikulumnya ya sebenarnya yang baik itu apa ya ya akhirnya gini ya perubahan kurikulum itu merujuk pada maunya negara itu apa gitu loh pesat titipan dari dari tetangga gitu kita ini kan mazhabnya Amerika punya ya positivistic kapitalis bukan komunis ya bukan kita kan mazhabnya kan barat ya bukan timur bukan ke timur tengah juga bukan ke komunis kalau mazhab negara kita itu lebih dekat ke timur tengah mungkin tidak seperti ini model kurikulum kita atau mungkin mazhabnya ke ke Rusia komunis mungkin tidak seperti ini tapi karena mazhab kita kan ke kelompok-kelompok kapitalis ya bukan sosialis yang di Rusia ya makanya begitu orientasinya adalah orientasi bisnis ya profit oriented gitu jadi kalau K13 itu kan kentalnya apa ibu bapak ya profil lulusan ya kan harus ada profil lulusan mau jadi apa ini pembentuknya nanti ya kepeknya terus maka mata kuliahnya ini di merger yang tidak penting-penting tidak usah sadar tidak bapak ibu bahwa kita membuang banyak mata kuliah yang ini yang hakiki gitu kenapa makanya matilah usul din kemarin kalau nggak dibantu diafirmasi usul din kajian-kajian keagaman itu kan penampuan napis peminat kenapa negara ini ditipkannya itu kurikulumnya positifistik kurikulum yang ya tadi yang saya menyebutnya kapitalis aja lah yang di belakangnya itu karena memang profit oriented tujuannya pendidikan itu buat kerja makanya di merger lah semua mata kuliah dulu ada mata kuliah yang bagus ya kapital sekarang nggak katik lagi apa ilmu-ilmu kalam apa habis di merger semua kalau bisa agama itu satu saja bagi mereka itu benar sekali pak asli iya kan gitu yang banyak itu apa yang pembentuk profil lulusan misalnya profil lulusannya mau jadi entrepreneur nah pembentuknya apa pengetahuan tentang e-commerce pengetahuan tentang apa namanya bagaimana berbisnis yang baik dan sebagainya itulah yang harus nah itu sadar atau tidak kita sudah bagian dari situ sebenarnya di Windyambi itu iya dulu kayak IAT yang kalau nggak diafirmasi dengan yang pun hafal Qur'an yang masuk ke situ ya kolaps ya sekarang kan peminatnya paling juga sedikit-sedikit ya yang peminat banyak itu kan masih PAI karena PAI karena negara ini masih rekrut guru ya di Indonesia ini guru paling masih favorit ya sekarang di Windyambi contohnya kayak ekonomi Islam kenapa ekonomi Islam negara yang membentuk kita seperti itu bahwa ekonomi Islam itu paling laris meskipun telah amat nganggur juga kan jadi sebenarnya sebenarnya kan pak kalau tagihan negara adalah outputnya maka sebenarnya harus disadari bahwa kalau kurikulumnya adalah kurikulum yang dititipkan kata bahasa kasarnya kapitalis tadi ya bahasa kasarnya halus jadi kaum kapitalis tadi sebenarnya kan jiwa interpernesip itu cuma bisa diasah jadi kalau dia punya bakat ya memang ada bakatnya masalah pengasahan saja pengasahan apakah itu sudah menjadi satu hal yang diharuskan wajib semua yang masuk ekonomi Islam itu jiwa interpernesipnya harus sekian persen gitu loh padahal kan tidak ya kita sadari banyak kok pengusaha yang tidak berasal dari orang yang ya seperti itu gitu kan nah apa namanya kayak bapak ibu lah dulu kan masuk kuliah kan bukan nyari kerja kan kerja juga iya kerja juga pada saat itu mazamnya kan tidak kan tidak kapitalis itu maksudnya para pemilik modal maksudnya yang menguasai negara kita kan pemilik modal jadi dia bisa saja apa saja maunya titipnya ke kementerian menterian lu kita mau gini nih yaudah menterinya kayaknya bagus kayak ini yang BKM deh kayaknya ini begitu dan titipnya ke situ saya mau misalnya apa ingat kebijakan BHM ya apa perguruan tinggi ya beberapa perguruan tinggi itu kan di force kenapa kayak UGM ITB di force untuk menjadi mandiri gak boleh tergantungkan negara dia harus ini sendiri oh jadi ya karena ini kajian politik kita gak bisa menafikan kan adanya titipan itu titipan dari kelompok-kelompok ini ya plus anula plus berkepentingan kainis lah kainis kan mengembangkan dunia industri sangat kuat ya dia butuh karyawan dia butuh pekerja nah lembaga pendidikan lah yang paling efektif makanya kita sudah lah profil lulusan nanti bentuk lagi dengan MBKM klops jadi robot kan jadi mencari artinya dunia pendidikan itu kata lainnya Pak sekolah sekolah gitu ya pokoknya dunia pendidikan lembaga pendidikan itu tak lebih tak kurang sama halnya seperti perusahaan gantah ya atau ya garmennya kalau kita bicara jadi ada produk-produk yang sudah ditetapkan standarnya sehingga ya seperti itu adanya ban PT adanya ban SM itu kan untuk supaya kita gak boleh kemana-mana ya seperti ini modelnya ya berjalan normal saja mengukurnya kayak gini nih caranya jadi memang habis disitu kadang-kadang memang jadi artinya kreativitas tertekan dong Pak iya pasti banyak dosen yang berhasil waktu ya banyak dosen yang berhasil waktu kuliah gak boleh lama ya pada persiapan pengajaran iya itu saja sudah kena jajah kan ya iya itu saja sudah kena jajahnya itu kan paling lama 7 tahun tapi kalau bagus dibuatnya tepat waktu 4 tahun coba kalau bisa 4 tahun tak usah lama-lama udah dapat ilmunya udah kerja sana kan begitu buat apa kerjaan mendukung dunia industri kalau kita gak terasa banget yang win pekerjaan tinggi umum ah benar itu kan orientasinya kerja semua kalau kita ini kan masih ada yang jadi marbot ya yang tamat satu ya itu kan nyambil Bapak kalau itu kan nyambil itu maksudnya pekerjaan marbot itu nyambil Bapak maksudnya gini kalau pekerjaan tinggi itu umum itu itu nyata-nyata loh karena dia teknik iya benar benar mereka jika tidak dapat mereka berarti kan tidak berkenai jajahnya tetapi jangan salah yang kayak marbot itu cuma sambilan boleh tanya deh sama Pak Hudori apakah itu salah satu cara untuk survive itu bukan kerja kita sambilan Bapak maksudnya gini kalau kita orang win kalau dia nyaman di marbot itu gak apa-apa selama-lamanya langsung nyepak Pak Hudori gini maksud saya tadi masalahnya Pak Hudori lebih paham kalau alumni win itu kan tidak langsung ditangkap oleh dunia industri itu maksud saya tadi kita masih bisa jadi pekerja-pekerja yang lain jadi guru jadi marbot apalah kalau yang kebunan tinggi umum itu karena pemangku jabatannya belum paham kalau mereka memang sudah pakarnya di bidang agama dia bisa membaca peluang pasti kena juga kan ini tadi kan topiknya bagaimana dunia industri itu mencingkram lembaga pendidikan melalui negara jadi semua output lembaga pendidikan ini kan nanti titipnya di dunia industri ya kan gitu digaji dengan kontrak coba dua tahun diperbarui kan begitu jadi saya ingin menyampaikan tadi bahwa yang menguasai kita ini adalah para pemilik modal dan pemilik modal itu menitip ke negara negara itu ini politik tadi artinya apa negara ini kan berhutang kepada para pemilik modal untuk menduduki posisi tentu nah hutang disitu nanti dibayar ya korbannya adalah apa namanya kita lembaga pendidikan kalau yang di introdus adalah masih ideologi ya masih bagus ini akan ya ini kajian efek positif negatifnya tadi ya tapi kalau yang misalnya ini kurukulum yang ditanamkan adalah bermasab ke sana ya itu nanti efeknya seperti itu jadi artinya negara ini ditipkan pemikirannya yang akan dipengaruhi oleh stakeholder tadi nah ini kemudian yang apa namanya yang dititipkan ke lembaga pendidikan dan akhirnya lembaga pendidikan akan melahirkan para pekerja itulah hubungannya lembaga pendidikan hari ini kalau tidak melahirkan orang yang bisa bekerja maka dia akan tersingkir itulah yang sering disampaikan terus kalau tidak punya kahlian tidak punya SKPI ya SKPI kenal kan serangan pendamping ijasa pendamping ijasa itu kan apa isinya Bapak Ibu? kahlian-kahlian buat apa? buat kerja di dunia industri karena dunia industri masyarakat kan itu ya kan nyata betul itu itu titipan industri bukan murni negara bukan murni negara artinya ya artinya orang memanfaatkan betul bahwa lembaga pendidikan itu tempat yang paling subur untuk menuai ya menyuburkan sesuatu gitu oke Pak nah siapa nih? Pak dokter sebentar itu tuh matikan view transkripnya Pak kalau di Bapak ada view transkrip pada kalau di HP pada mor itu ada view full transkrip transkripnya matikan aja Pak ya sebentar ini lagi sebentar langsung ya Pak langsung saya cari sambil nyari karena di Bapak silahkan Pak tadi yang mau memberikan kontribusi baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami menanggapi apa yang telah dibahas ya yang sedang dibahas mengenai politik dan pendidikan sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah politik memang ini sangat hangat sekali sebenarnya kemudian pendidikan ini memang tidak lepas buka dari politik karena politik ini memang tujuannya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk menyumburkan ya sesuatu sehingga nanti ladangnya adalah dalam dunia pendidikan nah yang mau saya tanyakan disini adalah kalau kita melihat fenomena yang ada di negara kita Indonesia ya tadi juga telah dibahas bahwa kita cenderung kita ke barat karena Pak ya kalau ke barat itu tentu ya negara-negara kapitalis yang berorientasi kepada profit itu sudah jelas sangat jelas itu nah sekarang karena kita berada di institusi pendidikan dan kita juga punya anak didik yang nanti akan melanjutkan pendidikan di negara kita ini nah apa yang bisa kita berikan kepada anak didik kita yang terbaik dari sisi kurikulum misalnya kita melihat bahwa selama ini kan kurikulum negara kita sudah ada itu memang kemudian ada perubahan-perubahan perubahan kurikulum itu memang wajar memang sesuai dengan situasi dan kondisi kan gitu kalau dulu kurikulum K13 dan sekarang kurikulum Merdeka Belajar kan gitu karena situasi Covid-19 memang memerlukan kurikulum Merdeka Belajar mungkin seperti itu dan kalau kita melihat lagi contoh di sekolah-sekolah ya sekolah-sekolah agama misalnya pesantren ada namanya pesantren modern tentu kurikulum mereka itu mungkin sudah menyesuaikan juga kemudian ada juga pesantren yang ber apa namanya pesantren salafi juga demikian kalau menurut saya bukan mengarahkan kita kepada suatu pemahaman tidak tetapi walaupun kita beragama Islam Islam agama kita tetapi pemahaman kadang berbeda jadi dalam hal ini saya menanyakan kepada Pak Doktor mana yang terbaik kalau kita seorang sadar bahwa kita seorang muslim tentu kita mengharapkan kita bisa mengikuti pemahaman yang digawa oleh Rasulullah SAW karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladaan yang terbaik seluruh aspek kehidupan ada pada diri Rasulullah nah kalau saya yang saya tahu selama ini dalam kajian salaf memang mereka memang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah walaupun kita tahu juga bahwa dari kompak kelompok yang lain mengatakan juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga tapi kalau kita masuk ke lebih mendalam memang kalau saya lebih paham kepada pemahaman salaf yang berdasarkan pemahaman para sahabat dalam mengkaji suatu masalah dunia dan akhirat mana yang terbaik menurut Pak Doktor kira-kira yang terbaik apa Pak? yang kira-kira bisa kita karena kita lihat walaupun dari ini pakar-pakar dari UWIN semuanya mungkin ya bukan dari pemahaman salaf saya lihat tapi ya mungkin bagaimana karena kajian kita ini kajian politik pendidikan berarti sebenarnya selain sekolah selain sekolah ada instrumen lain yang bisa dijadikan untuk melanggangkan kekuasaan menenangkan ideologi yaitu media sosial kalau Bapak kan dari dulu ideologinya pasti tidak salaf mayoritas kita ini kan dari dulu ideologinya bukan salaf artinya ketika banyak masyarakat yang kemudian cenderung apa namanya apa namanya sepakat dengan tradisi salaf ya ideologi salaf berarti media sosial itu efektif Bapak Ibu efektif betul karena kalau misalnya kan gini Pak apalagi beda dengan lembaga pendidikan kalau di media sosial itu pakai ilmu algoritma dia semakin Bapak sering mengelik satu kajian maka dia akan ngasih terus jadi kalau Bapak misalnya mengklik satu kajian satu guru Ustadz X misalnya maka itu akan hadir terus di Facebook Anda tapi kalau Bapak misalnya kliknya misalnya ke ideologi yang lain kayak Habib Umar Habib Ali Al Jufri nah coba pasti nanti itu yang akan terus jadi Mak hari ini sebenarnya selain lembaga pendidikan ada juga yang bisa efektif nalangkan ideologi media sosial jadi kalau Bapak tanya mana yang bagus kita tidak kajian mana yang bagus dan mana yang ini tetapi dari perspektif bagaimana lembaga pendidikan itu bisa menjadi kontrol negara terhadap ideologi jadi memang mungkin akan berkembang nanti ini jadi tidak hanya lembaga pendidikan yang klasik seperti ini tetapi juga lembaga pendidikan yang berbasis medsus atau misalnya yang ada di dunia raya akan menjadi tren baru nantinya dalam menalangkan ideologi karena kalau lihat pandangan Bapak tadi kan mungkin dari dulu Bapak tidak begitu cara pandangnya ada iya Pak Pak siapa nih Bapak kan kalau lihat kalau karakternya sepertinya bukan shalaf ya nggak punya jengkot nggak cingkran ya jadi Pak gini Pak makanya sekarang kalau kami di Unja itu baru selesai mengaksanakan apa namanya moderasi moderasi keberagaman moderasi agama seperti itu dimana nanti dituntut disitu kita untuk tetap menjalankan ideologi negara namun dituntut juga tetap menjadi seorang muslim yang kafah seperti itu jadi menyeimbangkan antara agama dan ideologi negara melalui apa wadahnya pendidikan pendidikannya seperti itu melalui kurikulum apa kurikulumnya kurikulum pendidikan agama tadi seperti itu ada moderasi beragama dan itu sebenarnya sudah sudah dilaksanakan di setiap universitas di Indonesia terutama di saya kurang tahu kalau yang di ini Pak ya yang Universitas Islam tapi kalau untuk Universitas apa namanya negeri itu yang umum saya itu sudah menjalankan moderasi beragama melalui ada-ada organisasinya Pak dari situ sebagai informasi di Kemenak di Kementerian Agama itu sudah berlangsung itu pelatihan kita satu minggu iya betul moderasi beragama nah ini itu sebenarnya gini Bu lebih unik ya kenapa istilah moderasi beragama nah ini yang nah itu kenapa tidak moderasi bernegara dimoderasikan begitu loh agama kita ketinggalan itu balik ke perspektif kita tidak bisa menafikan tumbuh bibit-bibit radikal yang ada di dalam Universitas itu sendiri sebenarnya nah coba balik balik mundur dulu Bu jadi jangan sampai begitu anak baru masuk mereka langsung disusupi dengan ideologi-ideologi tertentu nah untuk mengantisipasi itu maka diadaklah namanya moderasi beragama seperti itu sebenarnya untuk antisipasi itu aja Bu antisipasi radikalisme tadi gitu ya coba kita mundur ke belakang jadi kalau ini sebenarnya cikal bakal ini kan melihat anunya ya benang merahnya dari mana asalnya perguruan tinggi umum kalau perguruan tinggi selam itu enggak enggak mungkin perguruan tinggi umum itu dari mana cikal bakalnya dari ITB sebenarnya ya benar nah disitu perkembangnya apa namanya tradisi rohis siapa yang punya politik belakangnya itu bukan dari sana aja kali ya jadi saya juga termasuk ya bicara cikal bakal ya cikal bakal runtutnya itu kan dari Salman ya mesti Salman ya seperti ini nah ini kan ini kan kita lihat bagaimana efektifnya lembaga pendidikan ya kan ya dengan dengan model kolako mengajarkan Islam disitu kemudian dimasukkan disisupi dengan ideologi untuk ideologi tertentu ya sebenarnya kan bagus sih sebenarnya cuman kemudian dia ini tidak moderat ya jadi mendukung ideologi tertentu kenapa kemudian ini efektif ini kan ada juga pentolan politiknya di atas yang menguat betapa efektifnya kampus untuk memasarkan ideologi nah melihat ini negara kemudian kan khawatir nih keluarlah namanya ide moderasi beragama kalau di UIN itu semua punya rumah moderasi saya cut lagi Pak Hudori minta tolong diadmit Pak beliau tadi terlempar dari Zoom telepon saya tadi Pak nangis-nangis ini gara-gara pada set untungnya di luar kalau di dalam tadi langsung marah beliau tidak terima tadi sama Ibu Epa saja dia bisa nangis itu Kak Epa lo tadi marah dengan meliam saya ini heng gara-gara Ibu Nur Hairan ini siapa Nur Hairan ini gak bisa ngadmit ya Bapak Bapak itu itulah katanya kampus merdeka belajar dosen tuh kudu 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 tahu Pak Pak E oke jadi apa ya ini jadi negara ini mau balik lagi menenamkan kembali ideologi moderasi beragama tadi kenapa karena memang khawatir ini jadi ancaman loh karena tapi mohon Pak kalau bisa jangan sampai maghrib Pak Pak Yosayo di kampus nih Pak jauh perjalanan Pak dosen Pak dosen ini lagi khawatir takut kalau bicara kalau bicara tentang ini apa ya yang dimaksud Pak dosen ya itu larinya bukan kebagian yang khilafah hadiah itu loh Pak dosen jadi itu ada iya itu adalah andil dari satu mohon maaf ini saya tidak bisa menyebutkan partainya kalau masalah rohis ini saya adalah aktivis rohis itu sendiri dulu dari zaman saya SMA jadi saya baru lepasnya justru saya dicuci kembali otak saya itu justru ketika saya masuk uin loh Bapak jadi masuk ya itu Bapak sama mamak sayo itu masukin itu karena nak nyuci otak sayo itu tadi gitu nah jadi sekarang sudah tercuci tidak dicuci tapi mengembalikan kejadian yang benar Bu Ira jadi tapi pada umumnya Ibu Ira yang cepat dicuci otaknya itu yang bisa terkontaminasi itu dengan dasar-dasar keagaman yang lemah jadi pada umumnya ya pada umumnya yang mereka yang bisa disusupi bisa di apa ideologinya berpindah segala macam begitu itu karena dasar-dasar keagaman sebentar Pak Pak Sabli saya potong itu bukan masalah ideologinya yang pertama ini yang saya kecamkan dari awal tadi jadi mereka itu merekrut kita bukan merekrut dalam posisi ideologi atau keimanan yang lemah ya jadi justru orang-orang yang 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 berpendidikan loh maaf maaf nih kalau boleh dilihat yang masuk-masuk yang saya sebut tadi itu adalah orang-orang yang pendidikannya itu bagus-bagus gitu loh latar pendidikan ininya juga bagus tetapi disana adalah cara mereka merekrut dan apa yang mereka sampaikan itu itu memang luar biasa Bapak dan itu saya akui kalau seandainya itu diberlakukan oleh para praktisi pendidikan kita secara gamblang pada saat menyampaikan materi atau kurikulum pasti melekat lama nah saya saja untuk kasus yang Bapak bilang tadi memang benar ini biasanya adalah di sekolah-sekolah umum karena saya basicnya adalah umum otomatis logis saya yang lebih banyak berjalan lebih awal tetapi saya punya basic juga pendidikan dari kedua orang tua saya sendiri untuk agama maka sebenarnya agak sulit bagi mereka ketika mencekoki itu kepada saya tetapi berhasil dan itu ya lumayan menimbulkan apa ya kebingungan kebingungan jati diri saya bilang Pak dosen bayangkan di jaman SMA itu saya tahunya anak IIN itu ya pakai baju korong gitu jilbaknya itu kayak mano tetapi kok yang lewat depan rumah saya anak IIN itu pakai lepis baju ketat semuanya serba kelihatan sampai di kampus di okongko-kongko dodo-dodo bukan dia ada di masjid bukannya pengajian jadi agak blank juga saya masuk IIN ke pertama kali kok tidak seperti itu jadi kapan dicuci otak saya bergaul semua jadi justru itu pengayaan bagi saya apakah saya menyesal tidak bagi saya itu adalah pengayaan ketika saya memasuki dunia mereka ternyata mereka memang punya kelebihan dari cara merekrut dan cara menyampaikan sesuatu sehingga itu tidak membuat kita merasa bodoh atau bagaimana itu dia jadi mereka memang memberikan milik lebih apresiasi terhadap membalikkan tadi bahwa kajian kita politik pendidikan artinya istisusi pendidikan itu menjadi memang efektif termasuk itu tadi memang kita bukan membicarakan baik-buruk tetapi ada kepentingan politik yang memang sangat mudah diintroduce pada lembaga pendidikan kemudian ya itu sebagai apa namanya praktisi dan pemikir pendidikan tentunya memang kita harus bersikap kritis memang terhadap berbagai kebijakan paling tidak kalau kita akademisi kan nulis nulis pasannya seperti itu artinya kan ketika kita melihat aspek politik pendidikan ini bahwa apa yang tahu kita bahwa pendidikan itu sebenarnya apa namanya ya tidak murni begitu saja pendidikan pendidikan itu masih berdiri sendiri tidak ya kayak sekolahnya Bu Rita itu kan pasti disitu ada ideologi pasti ada ideologi ada politik disitu jadi pendidikan ini dari dulu memang tidak berdiri sendiri dia kita melihat betul sebenarnya tidak itu ada kepentingan politik ada apa namanya ada kepentingan di dalamnya pasti ada kepentingan jadi kita kembali tadi teori awal sebagaimana dikatakan Plato itu bahwa politik dan pendidikan itu dua sisi mata uang politik itu akan susah dia melanggarkan kekuasaan tanpa pendidikan nah pendidikan juga susah kalau tanpa politik kenapa kalau kita tidak nurut ini bahan Tuhan tidak turun kalau kita tidak ikuti ideologi negara ya tidak usah terima dana bos tapi juga ada yang pintar dana bos diterima karena siswanya banyak ideologi dia jalan juga kenapa lembaga pendidikan butuh politik dia butuh kelangganan juga butuh dukungan negara butuh dukungan moral dukungan administrasi butuh dukungan finansial yang terkecil misalnya pesantren berdasarkan tidak pesantren tidak sarat dengan kepentingan politik kepentingan ideologi kianya kan punya ideologi kianya punya afiliasi dengan partai tertentu kadang-kadang atau paling tidak kianya punya orientasi sendiri kalau dia tidak berafiliasi dengan partai dia punya ideologi yang ingin ditanamkan dia punya kepentingan keluarga misalnya itu politik juga tapi bagi yang pelaksana pendidikan kalau tidak diikuti kita tidak dapat makan polanya seperti pendidikan butuh politik politik butuh lembaga pendidikan untuk mendukung melanggarkan kekuasaan atau meneruskan ideologi mereka tetapi lembaga pendidikan juga butuh support dari politik kepentingan dari penguasa maksudnya karena politik itu adalah identik dengan kekuasaan pendidikan butuh dukungan support moral dari kekuasaan sehingga ini menjadi timbal balik juga sisi mata uang yang tidak yang dua-duanya penting politik penting pendidikan juga penting politik tidak mungkin mendaratkan ideologinya tanpa pendidikan pendidikan tidak mungkin langgang tidak mungkin apa namanya akan berusia panjang tanpa dukungan dari kekuatan politik itu Bapak Ibu ya saya kira cukup ya nanti diskusinya dibikin-bikin lagi dari rumah ini semakin sore semakin hot jadi sekali lagi ini bukan soal soal baik buruk hari ini bukan soal baik buruknya ideologi tertentu bukan tetapi bagaimana kemudian pola-pola orang menanamkan ideologi melalui pendidikan gitu kan pola-pola pendidikan menaruh kepentingan kepada pihak berkuasa Pak Jamal boleh sedikit closing statementnya bisa disambung pertemuan selanjutnya saya kira ya Pak sebenarnya Ibu Rita kalau mengizinkan sudah minta izin tadi Monggo Aera kalau Pak Jamal boleh silahkan saya sayang Pak kalau meninggalkan diskusi ini Pak nanti saya ketik informasi emang sangat menarik Pak ya ibu memotarlah Bu nanti hujan ya jangan dimasihin aja Pak Dokter udah boleh tuh nanti kita selalu lanjut di depan ya iya Pak iya oke terima kasih besok transkripnya matiin Pak ya ini enaknya gak bisa nih gara-gara besok kita gak matiin waktunya Pak lanjutin lagi waktunya sedikit rasanya diskusi nih Pak oh iya sudah sudah pak maghreb sudah pak ya iya sudah boleh lift boleh lift enak lah kalau saya duluan gak sopan ya ya ini berita oh iya ini ada yang membuat kemudian ini hang baru mau recovery gak tau gara-gara baru bisa atau adanya hack ya itu kan dari akun bapak kok saya pula yang selama jalan tadi dia hang soalnya sengajo selalu salahnya oke oke see you silahkan